Datang seorang jamaah menemui saya Ustaz Somad saya kena penyakit insomnia Gak bisa tidur malam Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip Bismillahirrahmanirrahim Gak mempan Sebabnya apa Pak? Sebabnya saya beli tanah Setelah beli tanah tanam kelapa sawit Dipupuk, dijaga Tiga tahun berbuah Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan Ternyata tanahnya bermasalah Dibawa ke pengadilan dia yang menang Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur Apa yang terlintas dalam pikiran Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit Kenapa diambil orang, kenapa, kenapa, kenapa Kenapa dulu gak ternak ikan aja Kenapa gak ternak puyuh Berbulan-bulan gak bisa tidur Akhirnya pergi ke psikiater Pak psikiater Ya, saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur Pak psikiater Akhirnya Pak psikiater buat resep Ini obatnya Yang ini dimakan sebelum makan Yang ini dimakan setelah makan Yang ini tiga kali Yang ini dua kali Akhirnya memikirkan resep itu Makin gak bisa tidur Dimakan Tertidur Dosisnya habis Terbangun Kenapa beli tanah, kenapa tanam Setelah dimakan Muncul masalah baru Terlalu banyak makan obat Terjadi kekacauan tubuh Akhirnya kena buah pinggang Muncul masalah baru Sampai akhirnya saya ketemu MP3 ustad Saya dengarkan Sebelum tidur malam Begitu saya dengar Saya tertidur Makanya saya tidak marah Kalau ada jamaah tertidur Itu menunjukkan jiwanya tenang Karena dia tidak benak Penyakit insomnia Orang Amerika Orang Eropa Mobilnya mewah Apartemennya cantik Rumahnya megah Duitnya banyak Dolarnya becibun Gak bisa tidur Bukan masalah Kita Naik angkot kelewatan gang Itu menunjukkan apa Dimana letak ketenangan itu Dia yang menurunkan ketenangan Kedalam hati orang yang beriman Oleh sebab itu Maka iman ini Mesti disiram dengan ilmu Majlis ilmu adalah Majlis zikir Majlis ilmu adalah Majlis turunnya Rahmat dan Barakah Majlis ilmu adalah Majlis ilmu adalah Majlis ilmu adalah Sekelompok orang berkumpul Di rumah Allah Yatsluna kitab Allah Membaca ayat-ayat Allah Wa yatadara sunnahu Fima baynahum Mengkaji isinya Nazalat alaihimu Sakinah Turun ketenangan Wasyiat bihimur rahmah Turun rahmat kasih sayang Allah Hafad bihimul malaikat Dikelilingi oleh para malaikat Dibanggakan Allah Dengan para malaikat Dari malam ketemu Dengan murid Dari Syekh Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadani Di Zawiyah Rawdah Ketemu cium tangan Barakah Zikir Salawat Tenang jiwa Lalu kemudian Subuh ini Ketemu dengan Abah Rawd Ketemu dengan Para pengapal Quran Ketemu dengan Santri-santri Tenang jiwa Tidak ada yang Menenangkan jiwa ini Selain daripada Majlis zikir Majlis ilmu Betapa meruginya Ayam-ayam mati Di lumbung padi Benih tidak disiram Mati Benih yang disiram Dengan majlis ilmu Tumbuh Tapi tidak berbuah Maka mesti disiram Pakai Pupuk buah Datang konsultasi Ini kenapa Tidak berbuah Kenapa ini Tidak berbuah Karena ternyata Dia mesti Diamalkan Sudah dapat Ijazahnya Sudah talaki Sudah halakoh Kenapa Tidak berbuah Belum Diamalkan Paksa-paksakan diri Sebelum tidur Malam Wuduk dulu Solat Witir Paksa-paksakan diri Bangun malam Tahajud Paksa-paksakan diri Siang Solat Obliah Solat Pandiah Paksa-paksakan diri Pagi Solat Doha Paksa-paksakan diri Solat Subuh Berjamaah Barulah Dia berbuah Kalau dia tidak berbuah Dia hanya Sekedar Pokok Kayu Yang hanya membuat sampah saja Tapi paling tidak Tempat orang bernaung Di bawah ketika panas Tapi manfaatnya tidak sesuai Karena yang ditunggu itu buahnya Masa pohon kayu rindang besar Tidak berbuah Sementara semangka yang kecil Buahnya besar Oleh sebab itu Maka pusti berbuah Benih Disiram Berbatang Berputih Berbuah Buahnya ranum Cantik dan indah Begitu dibelah Tak bisa dimakan Kenapa Ulat semua isi Oleh sebab itu Mesti dijaga Benihnya Disiram Apa yang bisa menjaga ini Diprotek dia Kenapa apel Tidak dimakan Ulat Bukan karena ulat Tidak sanggup beli apel Tapi karena disemprot Pestisida Ulat tahu Ini ada pesticidanya Maka dia tidak makan Kita tidak tahu Dimakan Ikan asin Ikan asin Tidak dikerubungi lalat Tidak ada satupun lalat Yang hinggap di ikan asin Kenapa Karena lalat tahu Ikan asinnya pakai formalin Manusia tidak tahu Pintar mana manusia dari lalat Jangan jawab Akhirnya orang makan Menumpuklah pesticida Dan formalin Dalam darah Apa namanya C-A-N-C-E-R Cancer Karena dia tidak larut Dalam tubuh Yang lain-lain larut Makanan-makanan larut Menjadi energi Menjadi sampah Dibuang menjadi kotoran Sama seperti daun Kalau jatuh ke tanah Larut menjadi pupuk Tapi plastik Tidak larut Maka plastik Sampah Bertebaran Oleh sebab itu Maka Ini mesti dijaga Apa yang bisa menjaga Buah apel Supaya tidak berulat Jagalah dia Dengan ikhlas Kamu kenapa Tidak ke masjid Saya kalau ke masjid Ria Maka saya tidak ke masjid Biar ikhlas Tarkul amal Li ajlin nas Ria Kata Imam Fudail bin Ayyad Tarkul amal Li ajlin nas Ria Tidak jadi beramal Karena takut dipuji orang Ria Wal amal li ajlihim Syirik Beramal Karena ingin dipuji orang Syirik Kenapa Kenapa kamu tidak pakai sorban Takut dipuji orang Ria Pakai saja sorban Anak Jangan takut dipuji orang Pakai sorban Yakinkan diri Baik Ustaz kenapa tidak pakai sorban Ada masanya Tarkul amal Li ajlin nas Ria Tapi beramal Tapi saya tidak tahan Pak Ustaz Dipuji orang Luruskan Karena pujian Pasti akan selalu datang Datang dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dari dalam Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Dari dalam Dari dua aspek Dari yang Zahir Dari yang Batin Berdatangan Dia Aku akan Goda Anak cucu Adam Sampai kapan Selama Ruh masih bersemayam Dalam jasad Selama Masih hidup Dia terus Menggoda Kapan Kita berhenti Dari godaan Ini Nanti Setelah terbaring Terbujur kaku Bahkan Sampai Mau sakratul maut Dia tetap Menggoda Itulah Makanya Orang berzikir Tidak bisa digoda Waktu sakratul maut Kenapa Karena La ilaha illallah Akan terngiang Di telinganya Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Kalau itu di ucapkan Sekali Sepuluh kali Seratus kali Seribu kali Terngiang Dari telinga kita Bahkan ketika kita Mau tidur malam Pun terniang Bahkan ketika kita Mengigau Di tengah malam Pun itu yang terniang Maka saat Mau sakratul maut Pun itu juga Yang akan datang Apa yang kau ucapkan Apa yang kau dengar Apa yang kau pikirkan Apa yang kau renungkan Itu yang akan datang Waktu sakratul maut Seorang bapak Sudah diponis Dokter Panggil istrinya Panggil anaknya Bawa ini ke rumah Nunggu Malekal maut Datang Sudah gak ada obat Bapak sudah koma Bapak sudah koma Gak sadar-sadar di rumah sakit Terus apa kata Abdul Soman itu Nanya Kapan Tablik Akbar Akhirnya saya terbangun Kapan Tablik Akbar Saya terbangun Saya pulang ke rumah Saya kumpulkan panitia Buat tablik Akbar Datang Saya heran Kok bisa saya yang datang Waktu itu Saya mencoba menganalisa Kenapa waktu dia Kau mah itu Saya datang Saya tanya Bapak kalau di rumah Ada nonton Youtube Ada Youtube siapa Abdul Soman Dari rumah Ketempat kerja Dengar MP3 radio Enggak radio Pausa MP3 Suara iya Suara siapa Serah maaf Baru saya konek Ternyata apa yang sering didengar Apa yang sering ditonton Apa yang sering dipikirkan Itulah yang akan datang Ketika kita Kok Hati-hati Yang suka Sinetron Korea Hati-hati Yang suka Bollywood Itu yang akan datang Nanti Waktu kau koma Setelah yang dimulai Saya tidak nakut-nakuti Cerita saja Tapi yang ketiga Subhanallah Eh bukan Subhanallah Astagfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan saat kita akan sakratul maut Itulah yang akan datang ke sini Waktu saya melantunkan Astagfirullahaladzim Dengan irama itu siapa yang terbayangkan Ustaz Al-Mukarram Almarhumah aman Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah lantunan pertama Yang saya dengar pertama kali Di Pekanbaru Di halaman sekolah polisi SPN Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda Karena pindah Setiap saya lewat disitu Kenangan Disinilah pertama kali Dan itulah Lagu itulah sampai hari Maka kalau saya itu saya lantunkan Saya ingat Orangnya Saya terbayang wajahnya Betul kata Nabi Almarhumah aman Orang tidak akan pernah Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin Berpikir dua tiga kali Dulu saya Saya membaca Riwayat tentang Bilal bin Robah Yang pindah ke Damascus Setelah Nabi meninggal Saya tidak paham cerita itu Karena Bilal bin Robah Pindah ke Damascus Tidak mau azan lagi Tidak mengerti Saya kisah itu Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damascus Azan di Damascus Suriah Disuruh Diminta oleh Abu Bakar Supaya datang ke Madinah Azan Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah Azan Tidak Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain Kata Sayyidina Al-Husain Datanglah Bilal datang Datang Bilal dari Damascus Ke kota Madinah Dan dia azan Azannya tidak selesai Kenapa tidak selesai Karena dia merasakan Kalau dia azan Bahwa dia yang jadi imam Baru suruh Dan ternyata perasaan itu Sama bagi orang Madinah Orang Madinah mendengar suara itu Dulu 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 3-5 tahun yang lain Dan kalau sudah suara itu Terdengar Pasti nanti imamnya adalah Rasulullah Ramai mereka datang Ramai mereka datang Luar biasa ini azan Kata mereka Karena kalau sudah azan ini Yang pasti nanti imamnya Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Allah Al-Fatiha 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 Kami tak ada hubungan politik Kami tak ada hubungan ekonomi Kami murni Karena La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Fatiha 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 Dengan itu kami hidup Al-Fatiha 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 Itu bukti saya Sayang bukan di tepi bibir Sayang bukan basa-basi Oleh sebab itu Kita akan dituntut dihadapan Allah Tentang nikmat besar ini Kemudian kita lulus ujian dunia Ujian akhirat Amin Ya Rabbul Alam Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan Jangan lupa Salat sunat israq dua rekaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih